Halo teman-teman pecinta tanaman hias, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai beberapa jenis tanaman hias yang cocok dijadikan sebagai tanaman indoor. Ada pun yang dimaksud dengan tanaman indoor adalah tanaman hias yang cocok ditanam di dalam ruangan, dengan pencahayaan yang minum dan juga penyiraman yang minim. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dah agar channel ini bisa terus memberikan informasi seputar tanaman hias. Dan berikut ini adalah beberapa jenis tanaman indoor tersebut. Yang pertama ada jenis draciana draco. Dengan daunnya yang panjang dan dengan tepian warna-warni, draciana bisa mempercantik ruangan dan kamar teman-teman. Selain formalin dan zelen, draciana juga menyerap toliena, benzena, dan trichlorothelene. Namun sayangnya daun draciana berbahaya bagi anabul di rumah. Selanjutnya ada jenis sukulen. Tanaman hias ini merupakan tanaman hias yang menyimpan cadangan air di daun dan batangnya. Sehingga sangat cocok ditanam di dalam ruangan yang minum cahaya dan juga air. Sempat bumi di Indonesia, pohon dolang atau zitziplan zamyoculca, ternyata juga masuk ke dalam jajaran tanaman hias yang selain menyehatkan, juga dapat hidup tanpa cahaya matahari. Tidak seperti namanya yang prestisius, tanaman dari benua Afrika ini juga dapat hidup dengan kondisi kering dan kelembapan rendah. Selanjutnya ada jenis bromelia. Dengan rupanya yang cantik, teman-teman dapat menempatkan bromelia di dalam ruangan agar terlihat makin estetis. Tanaman yang adalah sepupunya nanas ini, ternyata dapat menghilangkan senyawa berbahaya dari udara rumah hingga lebih dari 80%. Selanjutnya ada tanaman hias bambu hoki. Selain karena bentuknya yang unik, tanah ini sangat cocok dijadikan pajana di atas meja. Dikarenakan dapat tumbuh hanya dengan media air saja. Berikutnya ada jenis lili paris. Hasiat lili paris, jika teman-teman letakkan di dalam ruangan adalah dapat menyerap polutan kimiawi, seperti formalium dan zileda atau zilen. Perewatannya pun mudah dan tidak makan waktu. Teman-teman cukup sirami dengan air yang cukup sebanyak 2-3 kali seminggu. Selanjutnya ada jenis rubber plant. Selain senyawa-senyawa polutan di dalam ruangan, rubber plant juga terbukti menyerap senyawa karbon monoksida. Sama seperti dracana, jangan biarkan hewan peliharaan seperti kucing atau anjing untuk dekat-dekat ke tanaman ini karena beracun. Selanjutnya ada tanaman hias sri rezeki. Tanaman ini dapat ditempatkan di area minim cahaya. Tanaman ini hanya cukup disiram sekali seminggu atau saat kondisinya kering agar tidak layu. Justru, jika ditempatkan di tempat yang terpapar sinar matahari, daun si rezeki bisa berubah kuning dan layu. Berikutnya ada jenis English EV. Tidak semua English EV dapat hidup tanpa cahaya. Tergantung jenisnya, English EV dapat membutuhkan paparan cahaya matahari di dekat jendela hingga paparan sinar yang minim di sudut ruangan. Perawatan tanaman ini pun terbilang sedikit rumit. Berikutnya ada jenis lidah mertua. Lidah mertua atau Sanseviria sedang menikmati popularitasnya akhir-akhir ini. Selain memperindah ruangan dengan daunnya yang tinggi dan lurus ke atas, lidah mertua efektif menyaring udara dari debu dan zat poluta, dari karbon dioksida hingga formalin, serta menggantikannya dengan oksigen. Selanjutnya ada jenis Monstera. Termasuk tanaman tropis, Monstera daliciosa. Tidak bergantung pada cahaya matahari hingga dapat bertahan, di ruangan dengan pendingin udara. Oleh karena itu, tanaman ini juga cocok ditaruh di ruangan beraci tanpa takut layu. Tetapi, jangan biarkan anak-anak atau hewan peliharaan makan daunnya, karena bersifat racun. Selanjutnya ada jenis Philodendron. Lumayan populer di kalangan pencinta tanam mana, Philodendron dapat membuat rumah lebih sehat. Dengan daun yang lebar dan berbentuk unik, tanaman ini dapat membuat ruangan terasa lebih asri. Tanaman ini juga termasuk ke dalam tanaman hias yang tahan banting. Tanaman ini dapat disiram sekali dalam 1-2 minggu. Yang berikutnya ada jenis tanaman hias sirih gadin. Sirih gadin atau devil as ivi juga termasuk ke dalam tanaman hias yang menyehatkan sekaligus mudah dirawat. Tak sejahat namanya, tanaman ini juga menjadi filter untuk udara rumah. Tetapi, jangan sampai peliharaanmu memakannya karena beracun. Tanaman ini juga sangat cocok dijadikan tanaman hias gantung di dalam ruangan. Selanjutnya ada jenis Calatea Makoyana. Datang dari Brazil, tanaman merat atau Calatea Makoyano juga dapat teman-teman tempatkan di ruangan sebagai dekorasi yang menyehatkan. Seperti namanya, tanaman ini memiliki ciri khas daun yang indah serupa seperti bulu burung merak. Teman-teman juga dapat mempertimbangkan palem bambu sebagai tanaman pembersih udara di rumah. Dari segi manfaat, palem bambu dapat mempercantik ruangan dan dapat menyaring polutan di udara seperti formalin, karbon monoksida klorofor, dan lain-lain. Perawatan tanaman hias ini pun relatif cukup mudah. Selanjutnya ada jenis Baby Tears. Berasal dari daerah Mediterranean di Eropa, Baby Tears adalah tanaman hias dengan ciri khas berdaun kecil dan empuk. Selain itu, tanaman ini dapat teman-teman letakkan di pot yang tergantung. Berikutnya ada jenis tanaman kaktus. Walaupun termasuk dalam tanaman kuat panas matahari, kaktus juga sangat cocok dijadikan sebagai tanaman hias penghias meja di dalam ruangan. Tanaman hias ini pun kuat untuk tidak disiram selama berhari-hari. Nah teman-teman sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!